Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Serta bermanfaat bagi kaum muslimin Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah berkata Tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api Lalu berkhutbah seraya berkata Sesungguhnya Allah telah menjajikan kepadamu janji yang benar Dan aku pun telah menjajikan kepadamu tetapi aku menyalahinya Tafsir At-Tobari 16-563 Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullah berkata Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya Yaitu setelah Allah memutuskan menghisap para hambanya Lalu Allah SWT memasukkan kaum mu'minin ke surga Dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahannam Maka iblis pun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya Agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka Kerugian di atas kerugian Serta penyesalan di atas penyesalan Tafsir Al-Quran Al-Azim 4-489 Khutbah tersebut disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya Pada saat yang sangat menegangkan Tatkala mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahannam Dan tatkala mereka telah melihat api neraka jahannam Yang telah menyala-nyala dan siap membakar mereka Allah SWT menyebutkan khutbah iblis tersebut yang sangat menyentuh Dan berkatalah saytan Tatkala perkara hisap telah diselesaikan Sesungguhnya Allah telah menjadikan kepada kalian janji yang benar Dan aku pun telah menjadikan kepada kalian Tetapi aku menyalahinya Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian Melainkan sekedar aku menyeru kepada kalian Lalu kalian mematuhi seruanku Oleh sebab itu Janganlah kalian mencerca aku Akan tetapi Cercalah diri kalian sendiri Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian Dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian Yang mempersekutukan aku Dengan Allah sejak dahulu Sesungguhnya Orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh Kedalam surga Yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai Mereka gekal di dalamnya Dengan seizin Tuhan mereka Al-Quran surat Ibrahim ayat 22 sampai 23 Maka Orang-orang penghuni neraka yang mendengarkan khutbah iblis tersebut Semakin bersedih Dan semakin menyesal Karena Sang Raja Iblis Berlepas diri dari mereka Dan karena iblis Tidak mampu menyelamatkan diri mereka Dan sebaliknya Iblis juga tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri Dan ketika mereka semua dimasukkan ke dalam neraka jahanam Diri mereka dipenuhi penyesalan yang sangat dalam Sampai-sampai Mereka berteriak-teriak Meminta agar segera dikeluarkan dari neraka Dan dikembalikan ke dunia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Dan mereka Berteriak di dalam neraka itu Ya Tuhan kami Keluarkanlah kami Nisjaya kami akan mengerjakan amal yang soleh Berlainan Dengan yang telah kami kerjakan dahulu Al-Quran Surat Fatir Ayat 37 Namun semua telah sia-sia Tak lagi bisa diulang Penyesalan Tinggalah penyesalan Allah telah memberi banyak waktu untuk bertawubat di dunia Namun tidak digunakan dengan sebaik-baiknya Malahan disiasiakan Karena Allah telah berjanji Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam Denganmu iblis Dan dengan orang-orang yang mengikutimu Di antara mereka semuanya Al-Quran Surat Saud Ayat 85 Demikianlah akhir tragis Dari riwayat sang iblis Dan para pengikutnya Diri mereka semuanya Diliputi rasa penyesalan Yang tiada taranya Sang raja iblis Berkhutbah Seraya Menyalahkan Para pengikutnya sendiri Ketika Azab yang sangat besar Sudah Di hadapan mereka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan kita semuanya Dari tipu daya muslihat iblis Sehingga Kita dijauhkan Dari menjadi pengikut iblis Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bisawab Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh